Intro Rayu, rayu, rayu Indonesia mercusuar dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang Budak Angon Budak Angon artinya Mengumpulkan untuk keperluan makanan di seluruh bumi Budak Angon yaitu Imam Mahdi Satrio Biningit Ratu Adil, King of the King Yang ada di dunia internasional Artinya tak terhingga dan tak terbatas Inilah harta kekayaan yang ada di langit dan bumi milik Allah Yang dikuasakan oleh Allah kepada Imam Mahdi Sang Gembala, Budak Angon namanya Harta rampasan perang ini yang ada di Al-Quran Jika batin sensitif Buka dapat dirasakan saat ini Ada sebuah energi positif besar Mungkin Yaitu sosok Satrio Biningit Semakin besar energi positif Yang keluar dari tubuh Nandakan hati dan pikirannya lurus Orang yang benar-benar sangat lurus pikirannya Yang pasti tidak mengejar kekayaan Saya mau bertanya kepada kalian Jika Satrio Biningit muncul Apakah kalian akan menerima dia Dan akan diterima banyak orang Karena berbeda dengan sosok pemimpin Pemimpin yang selama ini muncul Dipuja Karena memiliki status sosial terhormat Dan kaya raya Masyarakat sudah terbiasa terpikat Oleh calon pemimpin yang kaya harta Bagaimana jika tiba-tiba muncul Sosok Satrio Biningit Yang dinanti-nanti Itu ternyata sosok manusia Yang sangat sederhana Dan terbilang miskin Atau tidak punya harta Kita sudah terbiasa memandang rendah manusia Miskin harta Terasa aneh jika jadi pemimpin kita Kita juga sudah terbiasa Dipimpin oleh calon pemimpin Yang sebelumnya mempunyai pangkat Kedudukan Atau punya bekal harta berlimpa Inilah cobaan iman dari Tuhan Kepada para ulama Dan para pemimpin agama Di tengah masyarakat yang materialistis Yang memuja harta benda Di saat itulah dihadirkan manusia Calon pemimpin Yang bersih Lurus Tapi tidak punya harta Ia akan terlihat para ulama Para pemimpin agama Dan orang-orang yang hatinya bersih Akan dapat menerima Sosok pemimpin bersih Lurus Tidak punya harta Tetapi Ia disayangi Dan direstui oleh Tuhan Maha Pencipta Hanya manusia yang berkemampuan khusus Atau yang biasa disebut indigo Dan manusia memiliki ilmu batin Yang cukup Dapat memahami sosok Satriopiningit Yang tidak memerlukan harta Karena Harta yang dimiliki oleh Satriopiningit Itu sangat berharga Yaitu Kedekatan batin Antara Satriopiningit Dengan Tuhan Yang Maha Esa Jadi dapat dipahami Satriopiningit Mempunyai harta yang berharga Dan ia tidak butuh harta duniawi Sebab Apa yang dia mau bisa Dengan mudah terjadi Atau terwujud Dilihat secara batin Itu sosok Satriopiningit Tidak sapi sama sekali Dilihat dari batin Sumber kemampuan yang dimiliki oleh Satriopiningit Itu karena dia selalu bersama Mensucikan diri Demi mampu dekat dengan Tuhan Maha Pencipta Senjata yang tidak terlihat Senjata yang tidak terlihat dimiliki Satriopiningit Adalah doa yang selalu dikabulkan Sosok Satriopiningit adalah manusia yang tidak punya harta Tapi selalu mendapatkan apa yang diinginkan Tuhan ingin menunjukkan Di tengah masyarakat realistis pemuja harta Bahwa manusia selalu berusaha Benar-benar tulus dan suci Maka dia akan selalu dikabulkan doanya Aku ingin menyampaikan sedikit tentang keadaan Yang sekarang Kenapa kalian disuruh pakai masker Atau tutup mulut Dan kenapa kalian harus cuci tangan Serta satu lagi Kenapa kalian tidak boleh keluar rumah Yang pertama Kalian menggunakan masker Supaya kalian tidak pernah bicara Yang menyakiti hati orang lain yang berkasih Kedua Kenapa suruh cuci tangan Karena Kalian harus mencucikan tanganmu Agar Jangan pernah kalian gunakan yang tidak baik Dan yang terakhir Kenapa kalian disuruh di dalam rumah Itu artinya Jangan pernah menilai orang lain Tapi Nilailah dirimu sendiri Hidup ini pilihan Alam semesta ini diciptakan dengan sangat sempurna Termasuk dalam kehidupan manusia Jalan kehidupan manusia telah diciptakan Lengkap dengan risiko dan membuatnya Seperti saat ini Ibaratkan kita sedang berdiri pada satu titik Allah mempersilahkan kita mau melangkah kemana Dari mulai jalan ke ahli surga Sampai jalan ke laknatul Allah Ke depan Ke belakang Ke samping Ke kanan Ke atas Ke bawah Ke kiri Ke kiri Ke kanan Berapapun derajatnya Kita melangkah sudah disiapkan risiko dan manfaatnya Bahkan Terdiam sekalipun Itu ada risikonya Karena bumi akan terus berpungu Hidup ini terseret oleh waktu Alam ini berpengaruh dan terpengaruh Satu dengan yang lainnya Termasuk pada kehidupan manusia Nasib manusia telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menciptakan jalan hidupnya sendiri Tuhan Yang Maha Esa Maha Temura Dan Maha Penyayang Terutama bagi manusia Manusia selain diberi akal Untuk memilih jalan hidup Allah masih menyiapkan yang namanya Muziza Karoma Dan Mauna Bagi orang-orang yang dalam jalan kehidupannya Yang sedang terpuruk Tergantung manusianya selama ini Selama manusia menekatkan diri dan memohon pertolongannya Saya yakin Dapat pertolongannya Bagi yang jalan hidupnya dalam kondisi kurang beruntung Jangan putus asa Berdoa Dan tetap berusaha Mudah-mudahan kita di hari yang akan datang Berada pada jalan kehidupan yang lebih baik Amin Bagi yang sudah tajir Jangan lupa diri kesuksesan dan tata jalan Kita adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa Bersyukurlah Karena kita lebih beruntung Jika dibanding orang-orang yang sedang terpuruk Menumpuk harta Hanya mengharap pujian dari sesama insan Namun Tidak mendapatkan pahala Bersedekah atau membantu orang lain Kepada jalan yang lebih baik Itu lebih mulia di sisi Allah Tuhan tidak akan merubah nasib manusia Kecuali manusianya Itu sendiri yang merubahnya Jangan lupa diri ketika kita tajir Karena itu ujian Tentang Satru Peninggit yang muncul Dan mengaku-ngaku di ruang publik Maka Nantinya dia akan malu ketika Satru Peninggit yang asli muncul Sebab Satru Peninggit tidak pernah mengaku-ngaku Bahwa dialah Satru Peninggit Sekian Untuk kembahasan kali ini Terima kasih Rahayu 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 Indonesia Matjusuar Dunia Terima kasih Terima kasih.